Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT Taslimpahan karunia dari Allah SWT Taslimpahan nikmat dari Allah SWT Allah masih perkenankan kita untuk bisa hadir Di majlis ini dalam rangka sama-sama Tafakufiddin Mendalami, belajar, memahami Yang berkaitan dengan ilmu agama kita Terutama dalam ayat-ayat Allah SWT Dalam Al-Quran Terkhusus lagi pada Juz yang ke-30 Kau muslimin jemaah solat maghrib Dan para pendengar Yang dirahmati oleh Allah SWT Pada malam hari ini InsyaAllah Semoga Allah SWT beri kemudahan kepada kita semua Kita akan masuk surat baru Yang terdapat dalam Juz ke-30 Yaitu surat yang ke-82 Dari Al-Quran Yaitu surat Al-Infitor Surat Al-Infitor Yang sebelumnya kita telah selesai membahas surat Al-Takwir Sebelum kita masuk ayat demi ayat Yang terdapat di dalam surat Al-Infitor Yang terdiri dari berapa ayat? Sembilan? Sembilan? Sembilan belas ayat Yang terdiri dari sembilan belas ayat Sebelum kita masuk ke ayat yang pertama Ada beberapa mukudimah Terkait Berkaitan dengan surat Al-Infitor ini Yang pertama adalah bahwasannya surat ini adalah surat yang ke-82 Surat ini adalah surat yang ke-82 Surat ini terdiri daripada sembilan belas ayat Arti daripada Al-Infitor Ya Itu artinya adalah terbelah Al-Insyikok Itu juga artinya terbelah Al-Insyikok kan setelah Al-Infitor Al-Infitor itu artinya juga terbelah Al-Insyikok itu juga artinya terbelah Apa perbedaan Al-Infitor Al-Infitor dengan Al-Insyikok Perbedaannya Dari dua kata ini Padahal memiliki arti yang sama Kalau Al-Infitor Itu adalah awal terbelahnya Apa ini Awal terbelahnya Langit Kemudian lama-kelamaan Lama-kelamaan Sampai terbelah dengan dinamai dengan Insyikok Itu dijelaskan oleh ulama tafsir Kita ulangi Al-Infitor Maknanya juga terbelah Al-Insyikok Juga maknanya terbelah Namun apa perbedaannya Perbedaannya adalah Al-Infitor adalah Terbelahnya langit pada tahap awal Terbelah, terbelah, terbelah Sehingga terbelahnya itu besar Dan terbelah besar itu disebut Dengan Al-Insyikok Itu bisa dicek kembali Ataupun dirujuk kembali Di kitab-kitab tafsir Di antara perbedaan Daripada kedua Nama tersebut Ya Baik Karena di hari kiamat Kondisi langit Kondisi sama As sama Dijelaskan oleh ulama tafsir Itu terdiri dari Lima perkara Atau lima stepnya Yang pertama adalah Al-Infitor Terbelah Yang kedua adalah Al-Insyikok Apa Al-Insyikok dari? Terbelah Setelah terbelahnya Al-Infitor Kemudian yang ketiga adalah Langit dijadikan oleh Allah Menjadi lemah Ya Langit dijadikan oleh Allah Menjadi lemah Kemudian Kondisi yang keempat adalah Al-Kast Langit Itu Dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang kelima Langit itu dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari tempatnya Kemudian kondisi langit Yang kelima adalah Al-Athai Al-Athai Kalau tulisnya Al-Altai Al-Tai Tulisnya T-H-A-Y Kalau terjemahannya Kalau tulisan bahasa Nisanya Langit Apa maksudnya? Langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Al-Infitor Langit Dibelah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terbelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Al-Insyikok Terbelah juga Kemudian yang ketiga Langit Menjadi Lemah Dijadikan oleh Allah Menjadi Lemah Langit yang begitu kuat Yang begitu terbentangnya Yang begitu memayunginya Itu dijadikan lemah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang Keempat adalah Langit Dilepas oleh Allah Dari tempatnya Kemudian yang kelima adalah Langit itu Digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kelima-lima ini Terjadi di hari Kiamat Ya kelima-lima ini Terjadi di hari Di hari kiamat Kemudian di antara Muka limah selanjutnya Adalah bahwasannya Ayat ini Surat ini adalah Surat makiyah Apa surat makiyah Surat yang Turun Di Mekah Salah Kalau ada yang Bilang surat makiyah Adalah surat yang Turun di Mekah Kemudian surat madaniyah Adalah surat yang Turun di Madinah Salah Ya Ini yang anak-anak Senior Sudah lama Sudah seringkali Kita sampaikan ini Bahwasannya Maksud daripada Penamaan makiyah Dan madaniyah Itu bukan Tempat Tapi Peristiwa Surat ataupun ayat Disebut sebagai Ayat makiyah Adalah ayat-ayat Atau surat Yang turun Sebelum Nabi Hijrah Ke Madinah Sedangkan surat Madaniyah Adalah surat Ataupun ayat-ayat Yang turun Setelah Rasulullah Hijrah Ke Madinah Walaupun turunnya Di Mekah Ayat Madaniyah Itu adalah Ayat-ayat Atau surat-surat Yang turun Di Madinah Setelah Rasulullah Hijrah Ke Madinah Walaupun Ayat tersebut Turun di Mekah Al-Ma'idah Ayat 3 Itu turunnya Di mana Di Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmam Tu Alaikum Ni'mati War Raditu Lakum Al-Islam Madinah Itu ayat turun Di mana Di Mekah Padahal Peristiwa itu Jauh Setelah Rasulullah Hijrah Ke Madinah Ayat itu Turun Itu di Haji Wada Haji Wada Di Mekah Atau di Madinah Di Di Mekah Ya Di Mekah Haji pertama Dan haji terakhir Oleh Rasul Rasulullah Al-Aslam Namun Dijelaskan Oleh para Ulama Surat Ayat tersebut Ya Adalah Ayat Madaniyah Kenapa Karena Turunnya Setelah Rasulullah Hijrah Ke Madinah Walaupun Turunnya Di Di Minah Di Mekah Ya Pada Haji Haji Wada Sama Dengan Idha Ja'an Nasrullahi Walfat Ya Itu Juga Turunnya Di Di Mekah Tapi Dijelaskan Oleh Para Ulama Digolongkan Surat Tersebut Adalah Surat Madaniyah Karena Turun Setelah Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Hijrah Ke Madinah Ya Dan Surat Ini Adalah Surat Yang Turun Di Surat Yang Digolongkan Oleh Para Ulama Dan Ini Kesepakatan Ulama Ijma Bahwasanya Surat Ini Digolongkan Kepada Surat Makiah Dan Di Antara Bentuk Indikasi Kuat Ataupun Ciri-ciri Dalam Surat Ini Ya Ciri-ciri Ayat Ataupun Surat Yang Makiah Ada pada Ayat Ini Atau Surat Ini Apa Ciri-ciri Makiah Ayat Pendek Pendek Surat nya Juga Pendek Kemudian Berkaitan Dengan Intisari Daripada Ajaran Islam Tentang Keimanan Keyakinan Ya Tentang Qodok Dan Qadarnya Allah Ya Tentang Fundasi-fundasi Keimanan Ya Makanya Masalah Zakat Masalah Sholat Masalah Haji Itu Turunnya Dimana Disebut Ayat Apa Makiah Apa Madaniah Hmm Madaniah Kenapa Karena Sholat Itu Sudah Masuk Ibadah Bukan Keyakinan Tapi Berkaitan Dengan Hari Kiamat Berkaitan Dengan Rububiah Allah Ya Itu Selalu Ayatnya Turun Di Disebut Sebagai Ayat Makiah Ya Ayat Makiah Itu diantara Ciri-ciri Dari pada Perbedaan Antara Makiah Dan Madaniah Dan diantara Juga Perbedaan Ataupun Ciri-ciri Dari Ayat Makiah Adalah Ayatnya Itu Dimulai Selalu Dengan Ya Ayuhal Ya Ayuhannas Tapi Kalau Ayat Ataupun Surat Madaniah Itu Selalu Diawali Dengan Ungkapan Ya Ayuhal Lathina Amanu Ya Kalau Ayat Makiah Selalu Dimulai Dengan Ataupun Banyak Terdapat Dalam Ayat Tersebut Ya Ayuhal Nas Tapi Kalau Ayat Madaniah Ataupun Surat Madaniah Itu Seringkali Dimulai Atau Banyak Terdapat Di Dalamnya Ungkapan Panggilan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Ya Ayuhal Ladina Amanu Ya Nanti Kalau Untuk Belajar Lebih Dalam Terkait Dengan Ciri-ciri Ayat Ayat Ataupun Surat-surat Makiah Dan Madaniah Itu Banyak Ciri-cirinya Banyak Ciri-cirinya Kalau Madaniah Ada Sujud Tilawahnya Kalau Yang Makiah Itu Jarang Ada Sujud Tilawahnya Dan Seterusnya Tapi Ada Ciri-cirinya Yang lain Itu nanti Dibahas Dalam Pelajaran Ataupun Kitab Ulumul Quran Ya Baik Kemudian Mekodimah Yang berikutnya Adalah Intisari Ya Yang Terkandung Di dalam Surat Al-Infitur Ya Intisari Atau Gambaran Umum Ya Yang Terdapat Di dalam Surat Al-Infitur Surat Al-Infitur Kalau Dilihat Dari Hadith Nabi Dengan Surat Al-Takwir Sama Ya Intisari Daripada Ayat Tersebut Sama Hanya Saja Al-Takwir Itu Lebih Luas Ya Al-Takwir Kemaren 12 Ayat Yang pertama Itu Dibagi Oleh Allah Subhanahu Atala 6 Ayat Yang pertama Itu Kejadian Kejadian Peristiwa Hari Kiamat Yang Terjadi Sebelum Tiupan Sangkakala Kemudian 6 Ayat Berikutnya Sampai 12 Itu Adalah Kejadian Kejadian Yang Berkaitan Terjadi Setelah Tiupan Sangkakala Ada pun Surat Al-Infitur Ya Surat Al-Infitur Juga Berkaitan Dengan Peristiwa Yang Terjadi Di hari Kiamat Tapi Jumlahnya Hanya Sekedar Mukudimah Karena Intisari Daripada Surat Ini Allah Subhanahu Wata'ala Ingin Ingin Mencelah Orang-orang Kafir Mencelah Orang-orang Kafir Yang Tidak Mengimani Yawmul Hisab Yawm Middin Padahal Mereka Telah Diberi Nikman Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mencelah Orang-orang Kafir Yang Tidak Beriman Kepada Hari Kiamat Hari Akhir Hari Isab Padahal Mereka Banyak Menikmati Nikmat Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pada Surat Al-Takfir Kemarin Kita Sudah Jelaskan Rasul S.A.W. Hadith Ia hadith Al-Imam Termidi Man Sarrahu An Yandhura Ila Yawmil Qiyamah Barang Siapa Yang Ingin Merasakan Seakan Akan Merasakan Atau Melihat Langsung Kejadian Peristiwa Hari Kiamat Tersebut Ka'annahu Ra'yu Ainin Seakan Akan Dia Melihat Dengan Mata Kepalanya Sendiri Kejadian Peristiwa Di Hari Kiamat Tersebut Ini Surat Apa? Surat At-Takfir Kalau Seseorang Ingin Melihat Bagaimana Kedahsyatan Huruhara Terjadinya Hari Kiamat Saking Jelasnya Penjelasannya Seperti Dia Melihat Dengan Mata Kepalanya Sendiri Maka Berita Itu Dapat Kita Dapatkan Ketika Kita Mau Membaca Surat At-Takfir Yang Kedua Kata Rasulullah Surat Apa Ini Al-Infitur Kemudian Yang Ketiga Adalah Surat Apa Ini Al-Baqarah Al-Infitur Baik Kemudian Di antara Mukrimah Yang Bisa Kita Sampaikan Lagi Bahwasannya Di antara Bentuk Kautaman Daripada Surat Ini Pernah Suatu Ketika Muad Bin Jabal Mengimami Sebagian Sahabat Untuk Melaksanakan Solat Isya Muad Bin Jabal Ketika itu Solat Di Masjid Nabawi Bersama Nabi Setelah itu Beliau pulang Ke Kampungnya Atau Ke RT Ke RW Kalau kita Bahasakan Seperti itu Kemudian Melaksanakan Solat Sunnah Dan Dia Mengimami Sekalian Dengan Solat Isya Mengimami Dengan Solat Solat Isya Imamnya Solat Sunnah Makmumnya Solat Isya Boleh 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 Muad Lakukan Itu Ketika itu Muad Membaca Ayat Yang Panjang Membaca Ayat Yang Panjang Di hadis tersebut Disebutkan Ayatnya Apa Tidak Tapi Dua Riwayat Yang saya Temukan Itu Tidak Disebutkan Ayat Yang Dibaca Surat Yang Dibaca Oleh Muad Bin Jabal Tapi Yang Jelas Solat Isya Ketika Bacaannya Panjang Ada Salah Seorang Komuslimin Yang Keluar Dari Solat Saking Panjang Keluar Dari Solat Boleh Memutuskan Solat Hukum Hasalnya Haram Tidak Boleh Memutuskan Solat Apalagi Solat Wajib Kalau Solat Sunnah Antum Solat Sunnah Ba'diyah Di rumah Antum Setelah itu Ibu Antum Manggil Fulan Katanya Itu Solat Apa Solat Atau Ikut Panggilan Ibu Solat Kalau Solat Wajib Antum Solat Kecuali Kalau Panjang Waktunya Kalau Solat Sunnah Tak Boleh Antum Batalkan Solat Saud Panggilan Ibu Saud Panggilan Panggilan Ibu Kenapa Karena Solat Hukumnya Sunnah Menyaut Panggilan Orang tua Hukumnya Wajib Wajib Tak Boleh Kalah Dengan Sunnah Wajib Tidak Boleh Kalah Dengan Sunnah Makanya Ketika Antum Datang Ke Masjid Azan Sedang Berkumandang Azan Sedang Berkumandang Solat Jumat Besok Biasanya Biasanya Tidak Ada Telat Datang Ke Masjid Muazzin Azan Khotib Sudah Naik Mimbar Paham Kondisinya Antum Baru Masuk Antum Menjawab Azan Atau Solat Tahiatul Masjid Menjawab Azan Ada Hadithnya Kalau Kalian Mendengar Azan Maka Ucapkan Apa Yang Diucapkan Oleh Muazzin Perintah Dari Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Minimal Sunnah Melaksanakannya Kemudian Solat Sunnah Masuk Masjid Ada Juga Hadith Kata Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Ida Dakhaltum Masjid Fala Tajlis Hatta Yusalli Rokataini Kalau Kalian Masuk Masjid Jangan Tak Boleh Duduk Dulu Tapi Solat Dulu Rokat Sebelum Duduk Perintah Juga Mendengarkan Azan Juga Perintah Solat Sunnah Juga Perintah Mendengarkan Khutbah Juga Perintah Padahal Kondisi Seperti Ini Maka Menteri Pilih Yang Mana Solat Sunnah Atau Menjawab Azan Menjawab Azan Setelah Baru Solat Sunnah Solat Sunnah Terlebih Dahulu Solat Sunnah Terlebih Dahulu Setelah Setelah Selesai Baru Menjawab Azan Sambil Mendengarkan Khutib Berkhutbah Ya Karena Kalau Seandainya Antum Jawab Dulu Azan Setelah Itu Baru Antum Melaksanakan Solat Sunnah Antum Meninggalkan Yang Wajib Kenapa Karena Kalau Antum Solat Sunnah Terlebih Dahulu Menjawab Azan Terlebih Dahulu Dapat Antum Sunnah Azan Kemudian Ketika Khutib Melaksanakan Khutbahnya Antum Baru Melaksanakan Solat Sunnah Mendengarkan Khutib Wajib Solat Sunnah Hukumnya Sunnah Berarti Antum Lebih Mendahulukan Sunnah Daripada Melaksanakan Yang Wajib Maka Agar Dapat Semuanya Solat Sunnah Ketika Azan Berkumandang Setelah Selesai Solat Sunnah Jawab Azan Dalam Hati Kalau Tidak Ada Boleh Menjawab Azan Setelah Selesai Azan Baru Antum Jawab Boleh Antum Sedang Mandi Azan Kemandang Di Samping Rumah Antum Tidak Mungkin Antum Jawab Azan Dalam Kamar Kamar Mandi Setelah Selesai Mandi Antum Keluar Azan Sudah Selesai Boleh Jawab Boleh Boleh Ya Setelah Selesai Azan Antum Duduk Jawab Azan Dengan Dalam Hati Sambil Mendengarkan Khutib Berkhutbah Ya Baik Kemudian ketika Si Muad bin Jabal Mengimami Kaum Para sahabat Sebagian sahabat Pada saat itu Ada seorang sahabat Yang merasa Memiliki Hajah Dan pada saat itu Muad bin Jabal Panjang Ayatnya Setelah itu Dia keluar 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 dari Sholat Dia putus Sholatnya Dia sholat Sendiri Setelah Dia sholat Selesai Dia pulang Ya Memelukan Hajahnya Ya Kemudian Sampai Berita tersebut Kepada Muad bin Jabal Apa kata Muad bin Jabal Munafiq Ya Orang yang Keluar dari Sholatnya Tersebut Adalah Orang yang Munafiq Ya Orang yang Munafiq Kemudian Ucapan Muad bin Jabal Tersebut Sampai Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Apa kata Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Afattanun Ya Muad Sampai Dua kali Dalam riwayat Yang lain Sampai Dua kali Ya Muad Apakah Engkau Akan Penyebab Timbulnya Fitnah Di antara Kau Muslimin Pada saat itu Yaitu Orang sholat Jelas Sholatnya Tapi Dilakopi oleh Muad bin Jabal Sebagai orang yang Munafiq Karena dengan Ungkapan tersebut Itu akan Menimbulkan Fitnah Di tengah Masyarakat Orang yang Lajin sholat Tapi Dilabele oleh Muad bin Jabal Sebagai orang Yang Munafiq Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Muad Apakah Engkau Akan Menjadikan Hal Ini Sebagai Asal Muasal Terjadinya Fitnah Di antara Kau Muslimin Ya Apa Maksud Daripada Rasul Sallallahu Assalam Menyampaikan Seperti itu Ya Karena Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Aina Kuntah Ansabihis Marabbikal A'la Wadduha Wa Iza Sama Unfatarat Ya Wai Muad Kamu itu kan panjang Membaca Ayatnya Itu penyebabnya Dia keluar dari Dari Solatmu Ya Bagaimana Ayat-ayat Yang pendek Yang bisa Kamu baca Ya Seperti Sabihis Marabbikal A'la Kata Rasul Allah Seperti Wadduha Kata Rasul Allah Seperti Ayat Al-Infitar Ini Iza Samaun Fatarat Ya Maka ini Dibentuk Dari pada Keutamaan Dari pada Surat Al-Infitar Dari kisah ini Wahai Para Jemaah Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada satu Pelajaran penting Kalau nanti Antum Sudah Bisa Menjadi Imam Solat Ya Menjadi Imam Solat Maka Mohon Diperhatikan Ketika Antum Ingin Menjadi Imam Baik Jahar Maupun Sir Terutama Jahar Maka Perhatikan Orang yang Menjadi Makmum Bagi Antum Ya Karena Tujuan Salah satu Di antara Tujuan Imam Sebelum Mengangkat Takbir Menghadap Kepada Makmum Itu Bukan Hanya Sekedar Istakimu Wa'tadilu Lurus Dan Rapakan Saf Tidak Ya Bukan Hanya Itu Saja Tapi Juga Dia Memperhatikan Siapa Jemaah Saya Ini Karena Kalau sudah Imam Mengetahui Siapa Jemaahnya Dia akan Bisa Menimbang Dan Memilih Ayat Dan Surat Seberapa Panjang Seberapa Pendek Yang akan Dia Baca Seberapa Lama Dia Sujud Seberapa Lama Dia Ruku Karena Kalau Seandainya Dia Melihat Disana Ada Orang Pakai Kursi Roda Dua Orang Disini Ada Orang Pakai Kurusi Tiga Orang Disana Sudah Putih Sudah Ubannya Ya Kadang Berdiri Pun Datang Kemajit Pakai Pakai Tongkat Kira-kira Kalau Antum Baca Setengah Daripada Al-Baqarah Apa Yang terjadi Bisa Bisa Meninggal Bapak Ya Ini Kadang-kadang Perlu Diperhatikan Ya Kalau Antum Nanti Menjadi Imam Salah Satu Tujuan Daripada Imam Membalik Badannya Kebelakangan Itu Bukan Hanya Sekedar Minta Lurus Dan Rapakan Soft Tapi Juga Diperhatikan Siapa Makmum Makmum Kita Contoh Ada Anak Bapak-bapak Bawa Anaknya Ya Apalagi Ibu-ibu Ada yang Membawa Anaknya Yang Kemungkinan Akan Menangis Atau Sudah Selatnya Itu Bukan Khushuk Yang Ada Mohon Maaf Sumpah Lagi Yang Ada Jadinya Lama Betul Imam Apalagi Bacaannya Tidak Agak Apa Sikit Ini Lebih Parah Sempat Orang Salat Itu Mencari Ketenangan Sebagaimana Kata Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Ya Bilal Azin Arih Nabi Solah Bilal Azan Istirahatkan Kami Dengan Salat Tersebut Ya Rasul Mengatakan Solat Itu Sebagai Istirahat Namun Ketika Sebagian Orang Yang Tidak Memperhatikan Bagaimana Jemaahnya Bukan Tempat Istirahat Jadi Solatnya Tempat Mencelah Jadinya Ya Tempat Berbuat Dosa Jadinya Terhadap Terhadap Imam Maka Nasihat Kita Kepada Jemaah Sekalian Termasuk Pada Santri Terutama Kalau Nanti Antum Jadi Imam Maka Tolong Diperhatikan Siapa Yang Menjadi Makmum Bagi Antum Ya Kadang Ada Sebagian Daripada Kaum Muslimin Itu Ini Sudah Jelas Dauroh Orang Ramai Orang Ramai Dauroh Bahkan Ber Dempet Dempet Orangnya Berlapis Bahkan Tangan Tangan Tidak Bisa Begini Sudah Saking Sempet Antum Baca Sabih Isma Rabbi Kal A'la Coba Apa Yang Terjadi Atau Amma Yata Sa'alun Atau An-Nazian Antum Baca Dia Berdiri Saja Menunggu Al-Fatiha Dan Kul A'udhu Birob Bila Falaq Saja Itu Sudah Berkeringat Mungkin Ketika Antum Baca Lebih Panjang Daripada Itu Boleh Imam Baca Panjang Boleh Tidak Salah Cuma Kembali Lagi Kepada Tujuan Imam Balik Badan Tadi Itu Melihat Siapa Makmum Kalau Kondisi Makmum Seperti ini Antum Baca Surat An-Nabak Apa yang terjadi Bukan Khushuk Lagi Jadinya Dulu Waktu Ada Daurah Di sini Ada salah Satri Yang Jadi Imam Dan Tergolong Bagus Bacaannya Tapi Agak Panjang Bacaannya Setelah Salat Temui Dia Bulan Besok Kalau Sandanya Imam Pada Kondisi Makmum Yang Begitu Terdesak Seperti ini Mepet Seperti ini Berlapis-lapis Seperti ini Coba Dikhafifkan Sedikit Diringankan Sedikit Bacaannya Antum Kalau baca Surat Al-Fatihah Kemudian Surat Al-Fatihah Salat Al-Fatihah Sah Al-Fatihah Al-Fatihah Itu Rukun Surat Pendek Itu Sunnah Jadi Itu Perlu Diperhatikan Sekali Bagi Yang Nanti Bisa Menjadi Imam Tapi Bukan Berarti Setiap Antum Menjadi Imam Kulallah Terus Ayatnya Tidak Seperti itu Tak boleh Ayat yang Panjang Panjang Tidak Tidak Seperti itu Solat Malam Bantai Dua Juz Sekali Berdiri Tidak Ada Masalah Solat Sendiri Silahkan Cuma Kalau Mengimami Komuslimin Mohon Diperhatikan Siapa Makmum Kita Di bandara Contohnya Solat Subuh Solat Subuh Di bandara Ini Penerbangan Pertama Ini Pagi-pagi Apalagi Kemedan Kemedan Kalau tidak Salah Cuma Dua Penerbangannya Pagi Sama Sore Pagi Itu Jam 6 Berapa Kalau Sempat Subuh Jumat Imam Baca Asajadah Terus Yang Keduanya Baca Surat Al Insan Itu Kira-kira Kapan Selesai Itu Banyak Yang Putus Solat Sunnah Betul Sunnah Tapi Dapat Sumpah Dapat Celahan Dari Makmum Kalau Sempat Di Mendarah Boleh Solat Boleh Baca Surat Itu Cuma Kita Harus Memahami Siapa Makmum Kita Ini Perlu Perhatikan Karena Sebagian Orang Yang Suaranya Bagus Banyak Hafalannya Lupa Terkadang Fikih Dalam Menjadi Menjadi Imam Fikih Dalam Menjadi Menjadi Imam Itu Di antara Faedah Yang Bisa Kita Ambil Daripada Kisah Antara Seorang Sahabat Dengan Muad Bin Jabal Dan Di Perbaiki Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sekali lagi Kita Tidak Melarang Orang Yang Ingin Bacaan Solat Panjang Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Al-Baqarah Al-Imran Selesai Satu Rukaan Boleh Tapi Itu Ma'amumnya Siapa Sahabat Bukan Kita Kita Imam Baca Yasin Kata Imam Kira-kira Jamaah Ya Allah Ini Imam Berhenti Di Ayat Berapa Sudah Batal Duluan Solat Kalau Sempat Ngomong Keluar Sudah Batal Sempat Terpikir Sikit Ya Allah Ini Sendal Tadi Saya Simpan Disini Kalau Duluan Fulan Saya Pulang Ke Asrama Tidak Pakai Sendal Kalau Lama Lama Dan Seterusnya Itu Perlu Diperhatikan Baik Kita Mulai Tafsir Daripada Surat Al-Infitor Surat Ke 82 Dari Al-Quran Al-Kirim Tafsir Surat Al-Infitor Kita Tetap Memakai Tafsiran Daripada Sheikh Solehr Husaymin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ida Sama'un Fatarat Ida Ketika As-sama'u Langit In Fatarat In Fatarat Itu artinya Terbelah 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 Sama Juga Terbelah Sama Juga Al-Inshiqaq Sama Al-Infitor Sebagaimana Kita Sebutkan Tadi Itu Artinya Adalah Sama Kemudian Ayat Sama'u Sama'u Terpisah Berserak Wata Tasakotu Berjatuhan Itu maksud Daripada Intasharot Intasharot Bukan Intasharot Intasharot Maksudnya Adalah Tersebar Berserak Terpisah Atau Berjatuhan Hal ini Kenapa Bisa Terjadi Karena Apa Namanya Masanya Langit Itu Sudah Selesai Masanya Langit Itu Menjadi Atap Masanya Langit Itu Menjadi Pelindung Bagi Bumi Ini Telah Selesai Makanya Dijadikan Bukan Langit Alam Termasuk Langit Itu Sudah Selesai Jadi Semuanya Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Wa'idhal Biha Rufud Jirat Ini Sudah Kita Jelaskan Kemarin Pada Ayat Yang Ke-6 Daripada Surah Takfir Bagaimana Kondisi Lautan Ketika Terjadinya Hari Hari Kiamat Siapa yang masih ingat Ada berapa Kondisi Laut Ketika Terjadi Hari Kiamat Ini Bawa buku Semua Tanya Dia ingat Kondisi Lautan Air Laut Ini kan Pada Ayat Yang Ketiga Ini Wa'idhal Bihar Fujirat Ketika Laut Itu Meluap Air Laut Itu Meluap Apa Kondisi Lima Kondisi Laut Pada Hari Kiamat Yang pertama Air Laut Meluap Setelah Air Laut Itu Meluap Air Laut Tumpah Meluap Banyak Kemudian Tumpah Ke Atas Daratan Kemudian Yang ketiga Seluruh Air Akan Menyatu Kondisi Yang ketiga Step Yang ketiga Seluruh Air Menyatu Yang Sekarang Kita Ketahui Bahwasannya Air Asin Tidak Akan Menyatu Dengan Air Air Tawar Air Laut Akan Menyatu Dengan Air Air Sungai Ketika Terjadi Hari Kiamat Semuanya Tumpah Semuanya Nyatu Tidak Ada Yang Terpisahkan Oleh Allah Subhanahu Semuanya Disatukan Oleh Allah Subhanahu Tidak Ada Lagi Pemisah Antara Air Asin Dengan Air Air Tawar Kemudian Kondisi Yang Keempat Allah Membakar Membakar Menyalakan Air Tersebut Sehingga Air Semua Yang Nyatu Tadi Menjadi Api Dinyalakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Lautan Tadi Air Tadi Seluruhnya Menjadi Kering Seluruhnya Menjadi Menjadi Kering Itu Gambaran Air Laut Yang Terjadi Di saat Terjadinya Hari Kiamat Kemudian Yang Keempat Wa Idhal Kubur Bu'athirat Apabila Kubur Ya Kubur Bu'athirat Ukhrija Ma Fihai Minal Amwati Hatta Qamu Lillahi Azza Wajalla Fahadih Al-umuru Al-alba'ah Ida Hasolat Kata Beliau Dan Manusia Itu Akan Dibangkitkan Dikeluarkan Dari Kuburnya Orang-orang Yang Meninggal Itu Akan Dibangkitkan Dari Kuburnya Hatta Qamu Lillahi Azza Wajalla Sampai Dihadapkan Diberdirikan Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fahadih Umuru Al-arba'atu Ida Hasolat Kata Beliau Apabila Empat Ayat Ini Empat Perkara Ini Terjadi Apa Yang Akan Terjadi Berikutnya Bisa Dipahami Apabila Langit Telah Dipecahkan Oleh Allah Dibelah Oleh Allah Kemudian Bintang Bintang Berjatuhan Kemudian Air Laut Seperti Yang Kita Gambarkan Tadi Lima Bentuk Air Laut Tadi Lima Proses Air Laut Tadi Kemudian Manusia Yang Telah Terjadi Apabila Empat Hal Terjadi Kata Allah Maka Terjadilah Ayat Maka Terjadilah Peristiwa Pada Ayat Yang Kelima Maka Apabila Empat Perkara Empat Bentuk Itu Terjadi Maka Tegak Hari Kiamat Apa Tanda Bentuk Hari Tegak Hari Kiamat Yaitu Empat Tadi Terjadi Empat Hal Tadi Terjadi Kemudian Pada Hari Kiamat Tersebut Manusia Akan Mengetahui Apa Saja Yang Dia Perbuat Di Atas Permukaan Bumi Ini Baik Bentuknya Kebaikan Mampun Bentuknya Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kata Allah Subhanahu Wata'ala Pada Ayat Yang Kelima Alimat Napsum Ma Qoddamat Wa Akharat Maka Setelah Terjadi Empat Perkara Tersebut Maka Tegaklah Hari Kiamat Dan Pada Saat Tegaknya Hari Baik Berbentuk Kebaikan Maupun Berbentuk Keburukan Maka Dari itu Sebagian Ulama Ada yang Menafsirkan Qoddamat Ma Qoddamat Wa Akharat Itu Artinya Apa Ma Qoddamat Adalah Amalan Amalan Yang Telah Dilakukan Sebelum Dia Meninggal Jadi Itu Akan Dinampakkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Atau Maksiat Maksiat Dosa Dosa Yang Dia Lakukan Sebelum Dia Meninggal Dunia Maka Itu Akan Dinampakkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Penafsiran Wa Akharat Dijelaskan Oleh Para Ulama Tafsir Maksud Daripada Wa Akharat Tersebut Adalah Amalan Amalan Yang Masih Dia Terima Tapi Dia Salah Meninggal Dunia Apa Bentuknya Amal Amal Jariah Ya Ida Matal Insan Atau An Adam Apabila Seorang Muslim Anak Keturunan Adam Itu Meninggal Dunia Maka Seluruh Amalannya Terputus Kecuali Kecuali Tiga Ida Matal Insanu Inkatu Amaluhu Illa Min Talatatin Min Sodaqatin Jariyatin Wa Ilmin Yuntafa'u Bihi Wa Waladin Salihin Ya Da'ulah Ya Ada Tiga Tiga Amalan Yang Apa Namanya Menjadikan Amal Jariah Bagi Dia Yang Pertama Adalah Sedakah Jariah Buat Masjid Buat Jembatan Buat Pesantren Buat Musola Buat Sekolah Ya Buat Pantiasuhan Setelah Dia Meninggal Dunia Itu Pahalanya Akan Dia Dapatkan Ya Kemudian Yang Kedua Adalah Ilmin Yuntafa'u Bih Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Mengajarkan Adik Untuk Baca Al-Fatiha Ya Mulai Dia Tahu Baca Al-Fatiha Sampai Hari Kiamat Kalau Dia Membaca Al-Fatiha Untuk Dapat Ya Kemudian Yang Ketiga Adalah Wa Waladin Salihin Ya Anak Yang Soleh Yang Selalu Mendoakan Kedua Orang Tuanya Setelah Meninggal Dunia Baik Kita Dengar Azan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kita Akhir Pada Ayat Yang Keenam Ini Masih Pada Ayat Yang Kelima Alimat Napsun Ma Qaddamat Wa Akharat Alimat Yang Mengetahui Napsun Manusia Ya Napsun Ini Nakirah Menunjukkan Mana Yang Umum Seluruh Manusia Akan Mengetahui Apa Apa Saja Yang Apa Apa Saja Yang Telah Dia Lakukan Di Atas Permukaan Bumi Ini Baik Itu Yang Kecil Maupun Yang Besar Ibadah Maupun Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alimat Ya Mereka Akan Mengetahuinya Di Dunia Mungkin Kita Lupa Hari Ini Berkata Menggibah Kawannya Besok Sudah Lupa Tapi Pada Hari Kiamat Ya Itu Tidak Ada Yang Dilupakan Ya Tidak Ada Yang Dilupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Bahkan Manusia Yang Mendapatkan Kitab Dari Tangan Kirinya Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Dimakan Dalam Al-Quran Ikro' Kitab Ya Bacalah Kitab Ya Catatan Amal Cukup Bagimu Sebagai Hisap Pada Hari Ini Ya Tak Perlu Dijelaskan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Itu Sudah Mengetahui Karena Alimat Nafsun Manusia Tidak Mengetahui Apa-apa Saja Yang Dia Lakukan Di Atas Permukaan Bumi Ini Ya Di Dunia Mungkin Kita Bisa Terhindar Dari Pandangan Manusia Ya Dari Pandangan Kerabat Pandangan Orang Tua Guru Teman Tetangga Ya Tapi Di Akhirat Itu Tidak Ada Yang Tersembunyi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Pada Hari Kiamat Al-Mujrimun Kata Sheikh Disini Ya Kulul Mujrimun Malihad Al-Kitab La Yugodir Soghirotan Wala Kabirotan Ila Ahsoha Kitab Apa ini Yang Tidak Ada Tercecar Sedikitpun Yang Tidak Ada Tertinggal Sedikitpun Baik Yang Kecil Maupun Yang Besar Semuanya Tercatat Rapi Ya Jadi Tidak Ada Yang Terzolimi Tidak Ada Yang Ketinggalan Oleh Malaikat Sesuai Dengan Perintah Yang Mereka Dapatkan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kemudian Ayat Yang Terakhir Pada Malam Hari Ini Ayat Yang 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 Ya Ayuhal Insan Ya Ayuhal Insan Ya Ya Ayuhal Insan Apa Maksud Daripada Ya Ayuhal Insan Al Insan Ya Maksudnya Adalah Walaupun Khilaf Sebagian Ulama Ada Yang Mengatakan Maksud Daripada Insan Ini Adalah Orang Orang Kafir Ada Yang Mengatakan Maksud Daripada Insan Ini Adalah Secara Umum Seluruh Manusia Itu disebut Dengan Insan Namun Wallahualam Lebih Condong Maksud Daripada Insan Disini Lebih Condong Ini Orang Orang Yang Pendosa Orang Orang Kafir Ya Orang Orang Kafir Kenapa Di antara Salah Satu Penguat Kenapa Ayat Ini Kita Khususkan Al Insan Disitu Adalah Orang Kafir Karena Pada Lafal Berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Menggunakan Kalimat Rab Tidak Menggunakan Kalimat Ilah Tapi Menggunakan Kalimat Rab Coba Diberhentikan Ya Ayu Al Insan Ya Ma Gherraka Bi Rab Bukan Bi Ilah Kenapa Menggunakan Kata Rab Tidak Menggunakan Kata Ilah Ya Karena Kalau Menggunakan Kata Ilah Itu Orang Yang Dimpanggil Itu Telah Meyakini Uluhiyahnya Allah Ya Tapi Kalau Allah Menggunakan Kata Rab Khusus Pada Ayat Ini Ya Itu Menunjukkan Bahwasanya Orang Yang Diajak Bicara Tersebut Adalah Orang Yang Hanya Mengakui Rububiyahnya Allah Ya Maka Orang Kafir Quraish Pada Saat Itu Yang Mengingkari Tentang Terjadinya Hari Kiamat Itu Hanya Mengingkari Rububiyahnya Allah Tetapi Tidak Mempercayai Rububiyahnya Allah Tapi Tidak Mempercayai Uluhiyahnya Allah Ya Makanya Banyak Dalam Ayat Al-Quran Tersebut Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Diperintahkan Alayhi Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Meyakinkan Apa namanya Untuk bertanya Kepada Kau Mushrikin Itu Bagaimana Keimanan Mereka Kepada Allah Walain Sa'altahum Man Khalaq Samawati Wal Ar Layakulun Allah Wahai Muhammad Ketika Engkau Bertanya Kepada Mereka Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Maka Mereka Akan Menjawab Allah Ini Bentuk Daripada Keyakinan Mereka Mereka Mempercayai Rububiyahnya Allah Rabnya Allah Tapi Ketika Diperintahkan Untuk Beribadah Kepada Allah Bentuk Uluhiyahnya Mereka Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Bisa Jadikan Dalil Pendukung Bahwasanya Ya Ayu Al Insan Disini Adalah Orang Orang Kafir Makanya Disini Syekh Surya Syaimin Kata Beliau Sebagian Ada yang Mengatakan Orang Kafir Ada juga Yang Mengatakan Bahwasanya Insan Tersebut Adalah Insan Dari Berasa Dari Kata Insan Kata Beliau Di Annal Insana Min Haytu Hual Insan Zolom Jahul Ya Karena Sejatinya Manusia Secara Umum Itu Adalah Zolim Ya Zolim Innal Insana La Zolom Kafar Ya Sejatinya Manusia Itu Adalah Pelaku Kezoliman Atau Yang Kafir Kata Kebanyakan Seperti Itu Di Antara Dalilnya Surah Makna Daripada Ayat Yang Yang Keenam Ini Bahwasannya Maksud Daripada Insan Tersebut Ya Yawal Insanu Ma Gharraka Birabbikal Karim Ya Apa Yang Memperdayakan Kamu Berbuat Nurhaka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ini Ayat Yang Keenam Ya Bertanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertanya Kepada Orang-orang Kafir Apa Yang Menyebabkan Engkau Ya Apa Yang Menyebabkan Kalian Atau Apa Yang Memperdayakan Kalian Ya Sehingga Mampu Mau Masih Melakukan Kedurhakaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Itu Karim Apa Karim Dermawan Pemurah Ya Bagaimana Bentuk Daripada Kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelaku Maksiat Masih Diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dia Minta Ampun Pelaku Dosa Tidak Langsung Terkadang Dihukum Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Masih Diundur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Hari Kiamat Ini bentuk Daripada Kemuliaan Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dari Hal Yang Paling Banyak Membidasakan Orang Terlena Dengan Karim Ya Allah Buat Dosa Belum Langsung Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dunia Yaitu Karena Kemurahan Kemuliaan Kedermawanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Manusia Terlena Karena Belum Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Baru Selesai Melaksanakan Kemaksiatan Besok Buat Lagi Kemaksiatannya Ya Makanya Tidak Ada Di Antara Kaum Kufar Yang Bermaksiat Kepada Allah Yang Kafir Kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Hari Tidak Diberikan Bernapas Oleh Allah Ada Enggak Kenapa Itu Bentuk Daripada Karim Allah Maha Pemurah Allah Tetapi Kebanyakan Yang Menyebabkan Mereka Itu Terus Melaksanakan Itu Salah Dalam Memahami Karim Ya Allah Ya Orang Bermaksiat Masih Diberi Bernapas Bukan Berarti Allah Sayang Tapi Diulur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Terjadi Hari Kiamat Baru Diazab Oleh Allah Dengan Azab Yang Sangat Setimpal Bagi Pelaku Kemaksiatan Tersebut Kalau Ada Benarnya Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada Salah Datang Dari Saya Sendiri Dan Allah Terbebas Dari Kesalahan Tersebut Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kita Tutup Dengan Doa Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kita Kemudahan Untuk Mengamalkan Ayat-ayat Sejual Quran Dan Bisa Selalu Memberikan Motivasi Kepada Kita Untuk Selalu Menuntut Ilmu Agama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh